Dari Sumpah Pemuda ke-91 kali ini mengambil tema bersama bahwa hanya dengan persatuan kita dapat mewujudkan cita-cita untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan dalam pengembangan sumber daya yang tidak memiliki akun maestras ngacung, yang punya ngacung, ngacung yang tinggi. Wah itu semangat anak-anak. Terima kasih telah menonton! Nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai Pancasila, termasuk budi pekerti, maka ketika kemudian kita menghadapi perubahan global yang sangat luar biasa, kita tidak pernah hilang dari jati diri. Maka karakter sebagai anak Indonesia itu muncul. Punya budi pekerti, toleransi, berbindika tunggal hika, punya nilai kemanusiaan, persatuan, tapi ke dunia mereka bisa adapti untuk merespon perubahan, apalagi di era yang serba digital, serba insan, penuh dengan teknologi informasi. Maka kita harapkan mereka mengembangkan dan memanfaatkan.